Halo Jakarta, Halo Hong Kong! Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong! Kejutan banget di sudionya Voice of Indonesia ada Seth. Dan juga Sekar, kita dulu jauh di mata, dekat di hati. Sekarang dekat di hati. Dekat di mata, dekat di hati. Kan udah kedua kali ya, waktu itu kita pertama kali sejarah barengnya di Victoria Park. Dan sekarang di studionya RRI Voice of Indonesia. Sekarang lagi selamat datang ya. Senang sekali bisa hadir di RRI Voice of Indonesia. Ini sangat studionya, wah pokoknya mantap deh. Makasih. Ini edisi spesial banget loh. Edisi Sam pulang kampung. Karena dari awal, karena dari awal kan ya, di luar kampung ya. Kita nanya, kapan sih Sam? Kapan ke Jakarta? Kapan ke Jakarta? Akhirnya Sam ada di Jakarta, di RRI, di studionya RRI. Gimana? Ada yang berbeda nggak dengan tanah air yang belakangan ini? Wah, di sini ya, usulnya udah cukup lama sih. Kurang lebih, kurang lebih hampir setahun ya. Hampir setahun. Jadi ini pertama kali berhubung ada personal issue. Ya jadinya, Sam mau nggak mau balik ke Jakarta. Mau nggak mau kayak kebaksa gitu ya, tapi seneng dong ya. Seneng, seneng. Seneng bisa ketemu-temu tim RRI Voice of Indonesia. Iya, oke. Tapi hari ini tuh merupakan hari yang bersejarah. Bukan hanya karena Sam pertama kali menginjakan kaki ke Radio Republik Indonesia. Tapi hari ini juga kita punya presiden yang baru. Presiden yang lakukan, presiden baru. Ini di 20 Oktober ini, hari Minggu ini tepat pelantikannya. Iya, 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 iya. Kita mau ucapkan apa ya? Selamat ya. Selamat kepada presiden yang baru. Yang diberikan amanah. Semoga kita berharap yang baik-baik yang akan datang kepada masyarakat Indonesia. Iya, lebih baik. Harus lebih baik. Iya dong tentunya ya. Bener-bener. Apalagi kalau semoga di kedepannya ini untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Hongkong di bawah pemerintahan yang baru ini juga semakin erat lagi ya, Sam. Seharusnya begitu. Benar. Terutama Pak Prabowo ya. Itu sangat ini ya kepada dengan komunitas-komunitas Indonesia. Dan juga kunjungan pertama ke luar negeri kan RRC. Oh iya, 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 iya. Istimewa sekali. Berarti nanti ke depannya harusnya hubungannya. Dan akan semakin erat lagi dengan adanya Direct flight-nya. Direct flight. Kalau selama ini kan hanya ada berapa penerbangan sih, Sam. Kalau ke Hongkong, setahu saya ada Garuda Indonesia. Direct cuma Garuda Indonesia sama KT. Dan KT Pacific. Nah sekarang ada lagi yang bertambah. Yang direct ya. Dari Air Asia. Dan ini bukan cuma dari Jakarta tapi dari Bali juga ya. Wah ini sangat, ini terobosan baru ya teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya ada nggak sih yang dari Hongkong langsung ke Bali gitu? Ada nggak sih? Ada, KT. Oh si KT itu ya. Wah, jadi dengan adanya pilihan penerbangan bisa lebih ekonomis nih. Betul. Teman-teman yang di Bali, kalau melihat program ini. Bisa langsung direct flight to Hongkong. You can fly directly to Hongkong. Nggak usah mampir-mampir. Nggak usah ke Jakarta dulu. So, save time. Nggak save energy. Iya, betul. Nggak usah capek-capek. Apalagi jumlah kunjungan wisatawannya itu juga semakin meningkat ya. Betul. Dari orang Indonesia yang ke Hongkong itu meningkat 76,2%. Ini tinggi banget loh. Jadi kayaknya nih kalau Sam ke Disneyland. Hai orang Indonesia. Kemarin misalkan ke Kaulun. Dikit-dikit udah ada orang Indonesia. Dimanamnya orang Indonesia kayaknya gitu ya. Udah lah banyak orang. Dan juga orang Hongkongnya banyak yang ke Indonesia juga. Banyak ke Indonesia ya. Adalah berapa sih? 200 ribu ke atas ya. Dibandingkan 1.018 ribu. Di periode yang sama 2023. Wah, jadi semakin erat hubungannya. Semoga juga ke depannya nih. Kalau mau tahu informasi mengenai wisata, event-event. Sebelum ke Hongkong atau sebelum ke Indonesia. Boleh juga mendengarkan hal-hal Jakarta, hal Hongkong. Dan banyak tips-tips juga. Termasuk tips-tips untuk para PMI atau diaspora yang mau membangun podcast. Karena seperti Sam nih ya. Sam ini kan podcaster. Ya kan? Nah ini saya mau wawancara sama salah satu podcaster dari Kanal Indonesia. Bagaimana caranya untuk membangun podcaster dan bisa jadi cuan. Kalau udah jadi cuan kan cuan-cuan-cuan tuh. Cuannya begini. Iya. Jadi langsung aja kita lihat bersama-sama. Terutama buat Sam. Semoga podcastnya Sam juga semakin sukses nih ya. Amin. Bersama dengan arah sumber kita, Mas Andri. Seorang podcaster, praktisi digital dan juga digital branding. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini. Merasakan yang lain terbang bagai pering. Hanya bisa hayaku tuh ke atas awang. Bertemu sang mentari. Menari bersama. Yang indah berhaya yang indah hilang. Raga ku melayang. Jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbang. Biarkan ku rai bintang. Dan ku bawa pulang. Kembali ke bumiku sayang. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini. Merasakan yang lain terbang bagai pering. Hanya bisa hayaku tuh ke atas awang. Bertemu sang mentari. Menari bersama. Indah berhaya. Yang indah hilang. Raga ku melayang. Jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbang. Biarkan ku rai bintang. Dan ku bawa pulang. Kembali ke bumiku sayang. Hilang. Raga ku melayang. Jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbang. Jauh tak terbayang. Hilang. Raga ku melayang. Jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbang. Biarkan ku rai bintang. Dan ku bawa pulang. Kembali ke bumiku sayang. Hilang. Raga ku melayang. Jauh tak terbayang. Ke angkasa ku akan terbayang. Biarkan ku rai bintang. Dan ku bawa pulang. Kembali ke bumiku sayang. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Seperti saya sampaikan bahwa saat ini saya bersama dengan Mas Andri. Seorang podcaster praktisi digital dan juga digital branding. Ini Mas Andri. Apa kabar? Halo. Baik-baik. Senang loh diundang di sini loh. Iya. Kita juga senang banget Mas Andri bisa hadir dan menyapa peningkat dan pemirsa Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Saya masih sampa dulu buat itu. Pemirsa Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Apa kabar? Yeay. Halo. Aduh biasa nih di wawancara. Biasanya ngewawancara orang sekarang di wawancara. Lebih enakan mana? Lebih enak mana? Karena saya suka wawancara orang sebenarnya ketika diwawancara tergantung siapa yang ngewawancara. Tergantung siapa yang ngewawancara ya. Kalau saya gimana nih? Kan belum mulai. Makanya nanti kita lihat. Oh belum mulai ya. Nanti kita lihat. Wah kayak lagi ujian nih ya. Oke. Tapi Mas Andri, saya tuh suka banget ngelihat podcast-podcastnya Mas Andri gitu ya. Karena beragam banget temanya. Mulai dari kalau perempuan-perempuan kan suka Korea-Korea nih ngebahas soal hospital playlist. Kemudian ada juga ngebahas soal mental health. Kemudian juga tentang keuangan, frugal living dan lain-lain. Ini kayaknya tuh untuk dari tema-temanya dan kemudian juga narasumber-narasumbernya yang keren-keren banget itu tuh beragam banget gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak utamanya tuh apakah untuk pemilihan kontennya, isunya mengikuti misalkan isu-isu yang sedang berkembang saat ini gitu biar viewernya naik gitu atau lebih ke apa nih Mas? Sebenarnya lebih ke, saya lagi pengen ngomong apa aja sih. Oh gitu loh? Gitu aja. Jadi memang kalau saya lagi ada pengen, eh kayaknya lagi pengen bahas tentang financial deh. Kalau coba deh cari siapa temen yang memang financial planner atau financial influencer lah ya. Undang aja kita ngomongin tentang ini yuk. Atau kalau kebetulan lagi ada topik yang lagi rame misalnya tentang Bitcoin atau ada biasa kan penipuan investasi, investasi bodong, yuk bahas tentang itu yuk. Yaudah kita bahas aja gitu. Oh jadi kayak lebih ke mood gitu ya atau apa? Nggak lebih ngikutin misalkan nih trendingnya ini kita ngikutin nih biar lebih itu. Sebenarnya ada beberapa yang kayak gitu. Cuman kalau ngejar begitu terus kadang ya capek aja. Capek di satu sisi. Terus yang kedua, kalau ngejar kayak begitu tuh kita udah tayangin. Nggak lama ada lagi yang nayangin. Ada lagi yang nayangin. Jadi orang akan menerima konten-konten yang kurang lebih sama sebenarnya kan. Karena kan yang mau dibahas pasti tentang itu. Jadi saya agak nggak terlalu ngikutin kalau misalnya nggak harus-harus banget yaudah lah nggak apa-apa. Kalau emang dapet yaudah, nggak dapet yaudah nggak apa-apa gitu. Oh oke. Jadi kayak misalkan tema-temanya ini juga lebih kayak apa sih? Ada ingin mengedukasi gitu. Ada tujuan kayak gitu nggak sih? Kalau dibilang mau mengedukasi, ya ada. Tapi kalau sebenarnya lebih ke saya sih sebenarnya sih. Saya memang pengen ngobrol aja gitu. Apakah nanti terlepas orang-orang yang nonton akan teredukasi atau nggak? Ya kalau teredukasi bagus. Kalau misalnya mereka merasa terhibur ya bagus. Tapi kalau mereka nggak merasakan apa-apa yaudah gitu. Nggak merasakan apa-apa ya gitu ya. Karena kan nggak bisa memuaskan semua orang kan. Oke. Dan kalau misalkan untuk pemilihan-pemilihan arah sumbernya ini yang keren-keren banget itu approach-nya gimana nih? Karena kan paling sulit itu nggak sih dalam sebuah podcast? Iya terutama kalau yang baru mulai ya. Kalau yang baru mulai mungkin akan merasakan tantangan seperti itu. Ya tapi kalau dari saya sih paling gampang emang dimulai dari teman dulu aja. Kalau memang susah mencari orang-orang yang memang kategorinya udah public figure lah. Ya kan apalagi kalau nggak kenal gitu kan ya susah memang kan. Bener-bener. Dan kenyataannya juga banyak orang berpikir, ah kalau ngundang orang-orang terkenal atau public figure pasti gampang. Nggak juga. Apalagi kalau misalnya podcastnya masih baru, terus dia juga nggak pernah ngobrol atau nggak pernah berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Percayalah. Pasti jadi aneh pertanyaan. Jadi katro orang yang pernah aneh. Dan akhirnya si narasumbernya jadi juga merasa, ah ini orang apaan sih. Jadi memang harus tahu kalau misalnya ngomong sama orang di levelnya ini, oke gimana cara ngomongnya? Kalau misalnya public figure gimana cara ngomongnya? Kalau misalnya ngomongnya sama let's say direktur perusahaan, salah satu perusahaan terkaya di Indonesia gimana cara ngomongnya? Itu kan beda-beda approach-nya. Nah kalau saya berlatihnya dengan cara saya lihat ini orang sukanya apa, ini orang hobinya apa, saya masuk dari situ dulu pembicaraannya. Biar enak untuk istilahnya apa, icebreaking ya. Istilahnya icebreaking. Jadi biar ya nanti abis itu ngomongnya juga lebih flow, lebih santai. Jadi maka saya memang selalu mengusahakan untuk podcast itu lebih ke ngobrol, bukan tanya jawab. Jadi emang risetnya tuh harus lebih panjang gitu ya sebenarnya ya? Iya, benar-benar. Istilahnya tuh kalau di ilmu interview tuh, kalau ada kuliah psikologi tuh, itu namanya ini, building rapport. Oke. Building rapport. Jadi kita tuh membangun hubungan dengan ini, narasumber. Dengan orang bicara kita. Ini sebenarnya bisa diterapin gimana aja ya, nggak cuma jadi podcast atau interview ya. Bahkan kalau misalnya kita lagi mau networking sama orang, atau kita mau jualan, kita belum pernah kenal. Terus sebenarnya building rapport tuh penting banget. Jadi kita mencari apa yang bisa saya connect sama dia, sehingga nyambung. Nah, itu yang banyak nggak dilakukan sama orang-orang. Karena berpikir, oh cuma tanya jawab doang, udah siapin aja list pertanyaan. Dan, for the info aja, saya tiap kali podcast, hampir nggak pernah bikin list pertanyaan. Oh, ini beda banget ya. Kalau sama ini, Halo Jantung. Iya. Saya hampir nggak pernah bikin list pertanyaan. Oke. Dan nggak pernah nanya juga, bisa narasumbernya kan. Oh, kebanyakan nanya sih. Oh, kebanyakan nanya. Ada list pertanyaan. Terus, gue berapa? Saya bilang, enggak kita ngobrol aja. Kita ngobrol santai aja. Kita bahas tentang ini yuk, bro. Tapi kasih tau dong, ininya nanti gue salah jawabnya ada gitu kan. Iya, biasanya ada yang ngomong gitu. Cuman saya bilang, ini kan recording. Kalau ada yang salah ngomong, kan kita bisa edit. Iya kan. Atau ada yang misalnya nggak mau ditayangin, nanti kita bisa potong, kita bisa sensor. Jadi aman aja gitu, selama bukan live kan. Dan memang, itu saya sengaja, biar orang tuh nggak merasa, habis ini gue udah nyiapin jawaban berikutnya nih. Apa nih pertanyaan berikutnya? Apa nih? Apa nih? Kan kadang-kadang gitu kan. Pengen ngeliatin pertanyaan berikutnya apa kan. Jadi saya ngobrol aja gitu. Dan itu saya banyak lakukan, nggak cuma di podcast. Tapi kalau misalnya kayak sesinya live, offline gitu, saya juga nggak, saya nggak bawa list pertanyaan. Tapi karena udah riset tetap ya, udah di belakang pikiran tuh, udah apa aja tuh tetap harus ada gitu ya. Betul, betul. Makanya kayak, contoh deh kayak kemarin saya, kemarin kan saya di IDFs ada sesi lah. Ada jadi speaker, jadi moderator. Nah pas saya jadi moderator, saya dikasih TOR tuh, sama list pertanyaan dari Panitia. Kan kadang-kadang, balik lagi ya, nggak terbiasa bertanya. Jadi tuh list pertanyaan itu template banget, dan nggak urut. Iya, iya, iya. Nggak kronologi, nggak kronologi tuh. Malah pusing kan, kesel biasanya host kalau dikasih gitu. Akhirnya sempat saya lihat, oke kurang lebih berarti mau, pertanyaan kurang lebih seperti ini, yaudah. Saya nggak pakai. Udah. Tinggal. Ngobrol begini yuk. Yaudah. Gitu aja. Dan itu justru lebih ngalir biasanya. Iya, malah saya ngeliat, jadi orang juga lebih merasa ini, comfort kalau ditanya seperti itu. Karena berpikir, oh iya ini ngobrol. Malah kadang-kadang banyak informasi-informasi yang sebenarnya mungkin mereka nggak pernah cerita, akhirnya mereka cerita gitu. Karena merasa, eh enak ya ngobrol sama lu. Jadi, kadang-kadang ngobrolannya bisa 1 jam, terus 1,5 jam, bahkan 2 jam. Makanya nih, kalau kita dikasih durasinya cuma 15 menit tuh antara nggak mungkin gitu sebenarnya. Jadi kan beda. Ini kan platformnya radio. Iya, iya. Benar-benar. Nah, terus kemudian kan untuk misalkan nih, pekerja mikirnya-pekerja mikirnya Indonesia. Misalkan dia memang belum punya akses untuk misalkan ke narasumber-narasumber yang di, ya A1 atau bagaimana gitu. Tapi kan kita sebetulnya bisa mencari-cari dari kegiatan sehari-hari atau orang-orang di sekitar kita yang punya cerita gitu sebetulnya ya. Betul, betul, betul. Saya yakin memang semua orang tuh punya cerita. Tinggal bagaimana caranya kita menggali, mengulik cerita orang tersebut. Nah, jadi emang sekali lagi podcast itu memang terlihat wah ketika ada narasumber yang ini kan terkenalkan. Yang wow gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, acaranya itu pemain utamanya, aktor utamanya itu sebenarnya bukan si narasumber doang. Tapi juga si podcaster-nya juga. si host-nya juga. Podcast itu akan selalu ditonton bukan karena narasumbernya. Tapi si podcaster. Benar. Siapapun di wawancara juga bisa aja ya. Tapi ketika misalkan sama siang ini. Pak, inilah contoh acara-acara talkshow di luar negeri lah yang terkenal. Kayak misalnya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey mau undang siapapun. Orang memang pengen nonton Oprah Winfrey. Benar. Atau Jimmy Kimmel gitu kan. Iya, itu. Siapa? Yang di late night tuh. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon juga kan. Siapapun yang diundang mau sampai Nicole Kidman atau siapapun ya orang akan pengen nonton Jimmy Fallon. Jadi memang sebenarnya faktor si podcaster-nya nih. Si host-nya nih juga ini. Makanya saya selalu menurutkan jangan hanya belajar atau menyiapin pertanyaan doang. Tapi jadilah sebuah karakter yang menarik ketika lagi tampil di atau lagi on cam kayak begini. Jadi membuat karakter building karakter itu juga penting. Caranya gimana? Misalkan dengan banyak nonton-nonton podcast terlain atau justru jadi malah kayak mimikri gak sih? Kayak miru. Dikriat. Karakter tuh harus dibikin kalau menurut saya. Kan ada orang bilang karakter itu ya jadilah karakter apa adanya kan. Ya kalau karakter apa adanya itu menarik gak apa-apa. Tapi kalau karakter apa adanya itu membosankan dan kebanyakan manusia karakter apa adanya itu membosankan. Gak cocok buat ditampilkan di kamera. You need to create. Gak bisa kalau gak di create. Jadi gak ada ya apa adanya gitu ya. Minimal dari penampilan gitu juga penting gak sih? Ya penting. Penting. Jadi memang kita harus kasih tahu, kasih lihat ini gue loh. Ini saya. Dengan ciri khas saya, dengan keunikan saya. Ya orang akan gampang mengenali kita. Kayak saya pun dengan kan salah satu contoh karakter yang perlu disiapkan adalah outfit kan penampilan fisik. Itu gak bisa dipungkiri. Orang akan melihat itu dulu kan. Saya selalu berusaha untuk dimanapun walaupun juga lagi gak rekaman atau konten kayak begini orang ketika ngeliat saya mungkin di mal atau dimanapun akan tetap melihat kurang lebih outfit saya seperti ini. Makanya orang juga akan lebih gampang mengenali saya. Kadang-kadang ada yang DM. Eh mas tadi saya lihat lo lagi di ini ini. Ya mulai kenapa gak nyapa? Oh iya tapi ini namanya. Jadi gak boleh tuh ya misalnya tiba-tiba ah cuma kesini aja gak usah dandan atau boleh lah gembel-gembel karena outfit itu ternyata penting banget. Kalau untuk setup gitu gimana mas? Apakah itu misalkan setup untuk podcastnya, untuk backgroundnya dan lain-lain itu juga penting banget gak sih? Oh penting itu. Penting, penting. Makanya kalau studio itu kalau bisa dari awal udah di setup dan fix kayak begitu desainnya. Misalnya desainnya kayak gini nih. Ada tulisan hal Jakarta, hal Hongkong kan. Ini dengan display-nya seperti ini, posisi seperti ini, dengan logo seperti ini, ini gak boleh... Diganti-ganti. Gak boleh diganti-ganti. Kalau misalnya mau ada ganti pun ya ganti paling dikit-dikit doang. Tapi ininya sebagai ciri khas brandnya, gak boleh diganti. Karena kan prinsip branding itu kan harus konsisten. Gak boleh ganti-ganti. Oke. Jadi ada beberapa tips-tips ya yang kita udah dapet. Tapi kalau untuk misalkan awal banget yang baru mau mulai banget gitu kan. Kayak kok kayaknya viewernya dikit banget gitu ya. Udah berapa kali bikin video udah diririnkan. Udah kali ya gitu kan suka ada rasa-rasanya kayak gitu kan. Nah ini gimana nih? Kapan kita harus menyerah gitu? Sebenarnya gini, kalau memang merasa ini podcast adalah suatu hal yang lu suka banget, ya terus dilakukan aja sih terlepas view-nya nanti apakah kecil atau enggak ya. Karena apalagi kalau bukan siapa-siapa, view kecil atau enggak ada yang nonton itu, itu memang wajar banget. Wajar banget. Wajar banget. Karena jangan gunakan benchmark dari orang-orang yang udah punya nama besar. Ya mereka pasti akan dengan gampang. Sedangkan kalau kita cuma mas-mas biasa pada umumnya yang suka lewat di trotuar, kita juga orang lebih ketemu, oh ini kayak gini-gini. Enggak ada yang unik. Never, no one knows you. Ya udah. Terus aja konsisten bikin. Sampai nanti kita ketemu ada konten, the winning content-nya naik gitu. Nah, tapi ketika untuk mencapai titik itu pun kita juga harus lihat. Kita lihat, kalau kita selama konten, coba deh lihat. Kita ada kesalahan apa sih, ada yang bisa diperbaiki, atau mungkin kita bisa minta feedback dari orang lain. Kalau saya habis rekaman, saya nontonin lagi. Kalau saya aja bosen. Iya, 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 iya. Saya sendiri aja bosen, apalagi orang lain gitu. Nah, itu sebenarnya yang mungkin harus ini, kita juga belajar. Jangan hanya sekedar bikin, upload, upload, upload ya kan. Sama ini juga sih, buat tips juga. Kalau pengen coba podcast, atau awal-awal podcast ternyata banyak yang, ini ya, tidak banyak yang nonton. Coba gini deh, pernah nggak sih ketika kita lagi rekaman, kita dengerin sendiri suara kita. Artikulasi kita, speed kita ketika lagi ngomong. Itu gimana sih? Ada orang kan ngomong cepat banget kan. Ada orang ngomong kebanyakan filler wordnya juga kan. Which is sebenarnya saya sih nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak enak kan. Apalagi kalau misalnya unscript, yaudahlah kan emang kita nggak nyiapin kan. Ya kita ngomong-ngalir doang. Ya itu mungkin bisa juga dari sisi itu juga. Kalau ternyata kita mendengarkan, tadi lagi ya, suara kita aja, atau kita ngomong aja. Kita kesel. Kita kesel, apalagi orang lain. Orang lain pasti akan jauh lebih kesel. Ini orang ngomong apa sih? Ya itu, itu makanya. Dengerin dulu deh, coba kalau lu ngomong, suara lu kayak gimana? Coba orang lain dengerin. Kalau lu lagi ngomong, suara lu seperti apa? Enak nggak didengar? Menyenangkan nggak? Ada informasinya nggak? Ada faedah nggak ketika gua harus mendengarkan lu ngobong? Kalau itu aja nggak ada, menghibur juga nggak. Ya mungkin ya, kemungkinan adalah lu harus latihan lagi. Ya itu yang kedua, memang mungkin ya emang nggak di situ gitu. Oke. Emang nggak di situ. Konsisten, pokoknya intinya konsisten. Kemudian juga feedback dan mendengarkan diri sendiri. Tapi menghadapi penolakan misalnya dari narasumber, itu biasa banget ya. Biasalah. Nggak usah dibawa baper gitu ya. Betul, betul. Anda kan bukan ini, Anda bukan presiden ya. Presiden aja masih suka di ini. Jadi itu tadi tips dari Mas Andri ya. Ini semoga bisa bermanfaat banget bagi para diaspora Indonesia, terutama juga para PMI-PMI. Apalagi PMI-PMI kita nih ya, suka bikin ada yang vlog tentang masak-masak, kemudian pariwisata juga. Semoga ini semua bisa memberikan manfaat. Mas Andri sekali lagi, terima kasih. Mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan. Ya kalau buat teman-teman yang ingin mencoba podcast, dicoba. Tapi nggak usah beli langsung yang alat yang mahal-mahal seperti ini. Serius. Sekarang kan sebenarnya kalau mau coba equipment kan equipment yang harganya terjangkau kan banyak. Coba aja dulu. Coba kita lihat responnya kalau kita tes, kita coba rilis. Feedbacknya bagaimana? Karena kalau misalnya udah terlanjur beli barang yang mahal, akhirnya ternyata gagal. Jual lagi. Nggak kepake, sayang gitu. Untuk bikin setup studio seperti di tempat ini pun juga harganya nggak murah. Jadi memang mulai aja dulu dengan yang ini lah, sederhana. Karena sekali lagi bukan karena alat. Yes, alat bisa membantu. Tapi sebenarnya balik lagi adalah bagaimana Anda menjadi seorang podcaster yang bagus. Setuju, benar banget. Iya. Oke. Terima kasih Mas Andri sekali lagi. Sama-sama. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih masih bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tadi kita sudah mendengarkan tips-tipsnya. Jadi ternyata kalau mau membangun podcast itu harus konsisten. Itu yang susah untuk menjadi konsisten ya. Aduh, susah-susah. Lebih gampang emang kita yang senang-senang aja seperti menonton jazz di West Kowloon. Itu lebih mudah daripada konsisten kayaknya ya. Ya, dan di bulan yang akan datang ya di hari-hari ini ada jazz festival di West Kowloon. Indoor and outdoor performance ya. Ini yang datang tuh keren-keren banget. Dan kalau orang Indonesia menurut saya harus banget datang. Sam juga harus banget datang. Karena bangga banget. Karena ada dari Indonesia. Namanya pianis Joy Alexander. Dan tau gak sih Sam kalau Joy Alexander itu kan masih mudah banget ya. Tapi sudah pernah tampil di Grammy Awards loh. Di Amerika Serikat. Waktu itu pas lagi ulang tahunnya RRI yang ke-79 September kemarin tuh datang si Joy Alexander-nya. Mengisi. Dia sepianis ya? Iya, pianis. Wah, pokoknya mainnya tuh sampai berdiri-berdiri gitu deh. Pokoknya keren banget si Joy Alexander itu. Hong Kong juga gak mau ini. Ada siapa? Ada ini. Pianis, ya gak? The talented pianist Ted Lowe. The Godfather of Hong Kong jazz. Wih, Godfather-nya banget. Godfather Hong Kong jazz. Wih, keren banget. Jadi itu akan ada tampilan ya di beberapa tempat ya. Di seluruh Hong Kong ya. Terutama Wonderland. Free Space. Lao Park Life House. Di M Plus dan di Art Park. Wih, seru banget ya. Seru banget. Jadi kangen Hong Kong deh nih rasanya nih nonton jazz di Kowloon keren banget. Bisa di Googling. Ya gak untuk tau tempat-tempatnya dimana aja. Jadam bayaerai, singin kan. After a busy and routine week, do you want to spend a weekend immersed in the unknown and improvisational world of jazz? What is jazz to you? Swinging? Impromptu? Full of change? Some say that jazz is hard to define. To jazz fans, a performer or works that suit their taste is more important. There are a few stages for jazz performances in Hong Kong, but they all have unique characteristics. Jazz fans certainly know these places where they can enjoy jazz with a group of like-minded buddies. The sixth Free Space Jazz Fest will be held from October 24th to 27th at the West Kowloon Cultural District. Over 100 jazz musicians from all around the world will present plenty of performances spanning different cultures. Heavyweight Ted Lowe, known as the godfather of Hong Kong jazz, will kick off jazz fest with works he has composed especially for the festival. Joining him will be new generation musicians Nelson Fong and Dean Lee. Together, the trio will present a cross-generational performance. Audiences can also look forward to American jazz legend Herbie Hancock. Eight-time Grammy Award-winning trumpeter Terrence Blanchard, guitarist Lionel Luke, bass guitarist James Genis, and jazz drummer Jalen Paternoyd will be sharing the stage with Hancock. The four-day extravaganza will be staged at Wonderland, Free Space, the Art Park, M Plus, and Laoback Live House of the West Kowloon Cultural District. Audiences can feel the enthusiasm of various jazz performers in person. Want to get the ultimate live feeling? Then don't miss out multi-Grammy award winner and Oscar's Best Picture, Birdman, Original Score Composer, and Tonio Sanchez, as he recreates his score live on stage. 21-year-old Indonesian piano prodigy Joey Alexander will join forces with double bass player Chris Fung and drummer Jonathan Barber to perform a series of creative interpretations of classic jazz standards. What's more, there's a series of free activities such as outdoor program of music from all around the world and hands-on workshop. There's also fine wine and gourmet food. Come and let your hair down. Okay, keren banget. Sebelum kita menutup perjumpaan Sam, ini ada yang komen tapi belum sempat kebaca nih. Jadi waktu itu kan kita sempat ngebahas soal ulang tahunnya ya, ke 75 RRT ya kalau nggak salah ya. RRC ya. Iya, iya, iya. Itu tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober. Nah, ini ada yang mengucapkan nih dari F. Chandra Diva, selamat ke 75 tahun untuk RRT dan cerita narah sumbernya sangat menarik katanya gitu. Terima kasih ucapannya. Tetap menyaksikan hal yang Jakarta Hel Hong Kong di hari dan waktu yang sama. Saya Sekar Sari undur diri. Dan saya Sam, RTHK mengundur diri. Bye-bye. Dari Jakarta, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.